Allah berfirman di dalam Al-Quran فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ Celakalah mereka-mereka yang sholat Siapa mereka yang Allah ancam Sudah sholat tapi Allah masih menyebutkan ancaman untuk mereka Kata Allah أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِمْ صَحُونَ Mereka-mereka yang sholat tetapi sahun di dalam sholatnya Para ulama menjelaskan sahun disini memiliki tiga makna Pertama, orang yang sholat tetapi menelantarkan waktu-waktu sholat tanpa udhur Kenapa? Karena dalam surah Maryam Allah berfirman فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَدَعُوا الصَّلَاتَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَأَسَوْفَ يَلْقَوْنَا غَيَّ Akan ada satu kaum setelah mereka Bagaimana sifatnya? أَدَعُوا الصَّلَاتَ Mereka menelantarkan sholat Kata para ulama أَدَعُوا أَوْ قَوَاتَ الصَّلَةِ Mereka menelantarkan waktu-waktu sholat وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَات Dan mereka mengikuti shahwat Sungguh jamaah sekalian Kita saksikan Orang-orang yang menelantarkan waktu sholat Tidak lainnya Bukan kebanyakannya Hanya shahwat Shahwat dunia Mungkin karena pekerjaan Mungkin karena kesibukan Mungkin karena hal yang lain Yang sifatnya shahwat Hawa nafsu yang jelek Sehingga dia telantarkan waktu sholat Kata Allah Allah akan berikan dia Al-ghoya Ghoya adalah Nama dari nama Nama neraka Ini makna pertama Yang orang-orang yang sahun Di dalam sholatnya Yang kedua Yang sahun dalam sholatnya Adalah orang-orang yang Meninggalkan sholat berjamaah Bagi laki-laki Meninggalkan sholat berjamaah Di masjid Bagi laki-laki Kalau dia sholat di rumah Dengan rukun-rukun Dan syarat-syaratnya Sah sholatnya Tetapi dia berdosa Inilah yang Allah ancam Celaka mereka Bagi orang-orang yang sholat Orang-orang yang sahun Di dalam sholatnya Bagi laki-laki Wajib sholat berjamaah Di masjid tanpa udur Ini yang dapat ancaman Yang ketiga Sahun dalam sholat Adalah orang yang sholat Tetapi tidak menegakkan Syarat-syarat Dan rukun-rukun Dan kewajiban-kewajiban sholat Secara sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!